selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya maaf aku salah ngomong kata Uliya oke jangan bilang gitu ah kata si Rani teman-teman oh my love Uliya ini mulutnya ya aku punya keluarga serasa gak punya keluarga oke kayaknya ada masalah di keluarganya si Uliya ya teman-teman sekarang juga orang tua aku lagi pada liburan aku ditinggal sendiri di rumah suruh jaga rumah kata Uliya oke mungkin orang tua kamu ada perlu katanya jadi Uliya itu ditinggalin di rumah teman-teman sedangkan keluarga atau orang tuanya itu lagi liburan hahaha iya mungkin aku jadi keinget kakak aku dulu aku masih inget aku tuh punya kakak dia baik katanya oke dia selalu ngajak main aku kamu punya kakak kata si Rani oh my love punya aku masih inget kata Uliya oke katanya Uliya punya kakak waktu itu umurku masih 5 tahunan wow masih kecil banget dong aku selalu sama kakak aku kemana-mana tapi tapi kenapa kemana sekarang kakak kamu kata Rani oke kita lihat teman-teman Uliya masih mengetik saat itu aku dapet kabar jadi sebenernya kemana kakaknya itu kabar dari orang tua aku kalau kakak aku meninggal karena kecelakaan ya ampun kata si Rani oke katanya kakaknya meninggal karena kecelakaan tapi anehnya oke ketika aku udah besar aku nanya kuburan kakak dimana orang tua aku gak pernah jawab awal udah jangan ngomongin masa lalu aku kasihan ke kamu kata si Rani oh hehehe iya maaf ya kata Uliya kamu lagi apa sekarang kata Rani oke jadi Rani itu kayak mengalihkan pembicaraan ya dia gak mau apa membicarakan masa lalu karena itu bisa aja nyakitin hati Aulia ya temen-temen keinget masa lalu lagi jalan-jalan aja di rumah kata Aulia muter-muter rumah wak 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 oke iya sih rumah kaum ma besar jadi bisa jalan-jalan katanya oh kayaknya Aulia ini orang kaya ya anak orang kaya gitu percuma rumah besar tapi keluarganya gak harmonis kata Aulia hmm jangan bilang gitulah awal kata si Rani temen-temen oke eh Rani ada apa Aulia aku nomor ruangan aneh di rumah aku ruangan aneh wow itu kayak ruangan yang udah terbengkala ya temen-temen kotor banget Aul itu dimana kok tempatnya serem gitu dan ini tuh katanya ada di rumahnya si Aulia temen-temen oh my love aku gak sengaja nama ruangan bawah tanah di rumah aku oh jadi ini adalah ruangan bawah tanah temen-temen kok bisa sih masa kamu baru tau ruangan itu sedangkan itu rumah kamu aneh banget ya oke ruangan ini tersembunyi kata Aulia tersembunyi temen-temen ada di bawah kasur kamar orangtuaku oh kamu masuk kamar orangtua kamu iya kata Aulia oh my love dia masuk ke kamar orangtuanya mau ngapain ya aneh gak sih tempat ini kayak yang disembunyiin sama orangtua aku iya sih aneh juga kata Aulia Rani temen-temen bau banget lagi tempatnya kamu mau ngelusurin tempat itu kamu gak takut orangtua kamu tau katanya soalnya kan ini kayaknya tempatnya dirahasiakan gitu oleh orangtuanya jadi ketika mungkin saja orangtuanya tau kalau Aulia itu lagi di tempat ini kita gak tau apa yang akan terjadi temen-temen oke aku gak peduli mau ketahuan juga gak apa-apa katanya hmm awal kata Rani Rang ada orang ada orang wow di ruangan bauatan itu ada orang temen-temen oke Aul itu siapa kok dia kayak dipenjara gitu oh my love Aul oke kayak penjara temen-temen ada pagernya gitu Rani itu kakak aku iya itu kakak aku katanya apa jadi kakak kamu masih hidup terus kenapa kakak kamu ada di ruangan bawah tanah dan dikurung itu kakaknya temen-temen ternyata kakaknya si Aulia itu masih hidup dia dikurung di bawah tanah temen-temen aku gak tau apa yang udah orang tua aku lakuin sama kakak aku aku nanya kakak aku tapi tampaknya kakak aku gak bisa gak bisa ngomong katanya kayaknya orang tua aku merusak pita suara kakak aku sampai-sampai dirusak pita suara kakaknya ya mungkin supaya gak bisa teriak ya temen-temen ya ampun kenapa orang tua kamu lakuin itu aku gak tau apa sebenernya tujuan orang tuaku wow seru banget sih orang tuanya Aulia yang jelas kakak aku seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi aku gak ngerti kata Aulia karena gak bisa ngomong ya jadi si Aulia gak ngerti apa yang mau disampaikan oleh kakaknya dari gerakan tubuhnya sih seperti menyuruhku kabur dari tempat ini Aul berarti ada hal yang gak beres sebaiknya kamu keluar dari tempat itu gawat ada orang tuaku datang hah bukannya orang tua kamu lagi liburan wow aneh banget ya bilangnya lagi liburan tapi kok ada di ruangan bawah tanah itu oke kayaknya orang tuaku bohong terus gimana dong Aulia kamu ketahuan dong kamu bakal dimerahin sama orang tua kamu karena kamu tau rahasia orang tua kamu wah kayaknya gak cuman bakal dimerahin aja sih si Aulia Rani aku gak bisa percaya ini ada apa Aul oke kenapa Aul kita lihat Aul masih mengetik ya teman-teman kamu tau kan keluarga aku ini orang kaya iya aku tau kata si Rani my love jadi bener ya Aulia itu anak orang kaya teman-teman ternyata kekayaan keluarga aku karena pesugihan pesugihan oke katanya kekayaannya itu dari pesugihan kakak aku dijadikan tumbal kata Aulia kalau dijadiin tumbal bukannya meninggal ya kan biasanya tuh kalau orang yang jadiin tumbal itu kan biasanya meninggal gitu kan tapi disini kakaknya masih ada teman-teman why apa yang sebenernya terjadi oke Aulia masih mengetik teman-teman kata orang tuaku mereka hanya butuh darah kakak aku itu bayarannya jadi orang tua kamu sengaja memalsukan kematian kakak kamu dan menyimpan kakak kamu di ruang bawah tanah supaya orang tua kamu bisa mengambil darah kakak kamu kapanpun katanya oh bukannya itu menyiksa kakak kamu oh my love banget sih menyiksa banget pasti itu udah udah jelas kan kata Aulia oh my love dan kakaknya sekarang aku yang akan dijadikan tumbal karena aku telah mengetahui rahasia orang tuaku oh my love teman-teman jadi rahasia orang tuanya Aulia akhirnya bisa terbongkar orang anaknya sendiri ya teman-teman yang dimana rahasianya itu adalah keluarga Aulia itu adalah pesugihan yang dimana yang namanya pesugihan itu harus ada timbal baliknya dia bantu kita kaya kita juga harus memberikan bayarannya ke sosok itu yang bantu kita kaya itu nah sebagai bayarannya orang tua atau ya orang tuanya si Aulia itu menggunakan darah kakaknya sebagai ibalannya gitu kan jadi ketika orang tuanya si Aulia pengen uang mungkin aja orang tuanya itu melukai dulu kakaknya dan diberikanlah ke sosok yang ngebantu orang tua si Aulia itu menjadi kaya temen-temen wah itu pasti nyiksa banget temen-temen oh my lord oke temen-temen mungkin itulah untuk ceri suri roh kali ini bagaimana buat kalian tentang ceri suri roh kali ini apakah ceri suri kali ini diapa buat kamu merinding atau melagiri komen di bawah oke mungkin video kalian juga sampai sudah aja thank you for watching this video mohon-mohon perbuatan perkataan yang tidak enak yang setengah jauh pun terjadi sesengah aja oke selamat menikmati and see you next time sub indo by broth3rmax